oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita lerengkelut hunter hunting club official di kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial mengapa sih konten di youtube kita terkena dolar kuning jadi apa pengertiannya dan apa permasalahannya akan kita ulas tuntas supaya nanti teman teman mungkin ya maaf yang baru belajar menjadi youtuber biar tahu nanti kenapa konten kita terkena dolar kuning jadi untuk monetisasinya untuk keaktifannya adalah ada pembatasan yaitu dengan dolar kuning baiklah langsung saja kita ulas mengapa di youtube ada sistem dolar kuning jadi akhir-akhir ini di kalangan youtubers sedang ramai pembahasan dolar kuning salah satu kebijakan youtube ini menuai banyak protes di kalangan youtubers karena dinilai menghambat pendapatan iklan mereka apa itu dolar kuning dolar kuning adalah sebuah tanda ikon monetisasi di akun pengelola video untuk video tertentu yang ditandai sebagai video yang tidak cocok untuk pengiklan ini berarti video tersebut mungkin akan tetap menampilkan iklan hanya saja iklan yang muncul sangat terbatas atau bahkan tidak ada iklan sama sekali biasanya yang memengaruhi hal tersebut adalah video tersebut berisi konten yang sensitif kata yang tidak pantas pada judul dan deskripsi atau thumbnail video yang menyesatkan namun jika kreator merasa tidak ada yang janggal pada video itu dan menganggap kesalahan pada sistem youtube mereka dapat mengajukan banding secara langsung kepada pihak youtube untuk diaktifkan kembali monetisasinya namun ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan ditinjau oleh manusia bukan oleh sistem youtube lagi youtube hanya dapat meninjau view atau video dengan minimal seribu view dalam tujuh hari terakhir namun jika kanal tersebut memiliki pengikut lebih dari 10 ribu youtube akan langsung melakukan peninjauan tanpa memperhatikan jumlah view yang menjadi perdebatan oleh para youtuber adalah sistem deteksi youtube terhadap video yang termasuk dalam kategori tidak cocok untuk pengiklan jadi terlalu rancu ya karena mereka menganggap video mereka tidak termasuk dalam kategori tersebut meskipun mereka tetap bisa meminta youtube untuk melakukan peninjauan ulang yang tentunya memakan waktu yang cukup lama sampai video tersebut dinyatakan ramah untuk semua pengiklan mereka menilai tidak ada acuan yang pasti dalam menerapkan kebijakan tersebut pihak youtube pun merespon keluhan tersebut dan berjanji akan terus memperbaiki algoritma dan sistem dolar kuning yang telah mereka keluarkan agar lebih akurat kebijakan ini dikeluarkan youtube bukan untuk mendikte atau harus dibuat para kreator jadi maksudnya kreator tetap diberi kebebasan supaya mereka tetap bisa kreatif ya mereka tetap bebas membuat konten sesuai yang mereka inginkan namun pengiklan juga dapat memilih oke langsung saja guys kita masuk ke chrome aplikasi browser yang lain saya biasa pakai chrome jadi kita login untuk ke youtube studio oke login kebetulan saya sudah login ke youtube studio jadi langsung masuk karena ini sudah apa settingannya settingan sistem desktop ya jadi untuk yang kita lihat di pojok kiri atas ada tanda icon bisa di klik ya disini ada semua playlist kita video-video kita mana yang akan kita setting dolar kuningnya disini ada berapa guys ya kita cari durasi terpanjang guys ya durasi terpanjang kita dulukan guys ini ada durasi 10 menit ya jadi kita klik untuk judul tes power senapan mx ambok dan pare dator ini kita klik guys kita di klik ada icon dolar kita klik lagi guys oke kita tunggu ini untuk video yang sudah saya coba untuk peninjauan ulang secara manual disini tertulis video ini sedang ditinjau untuk menentukan apakah sesuai untuk sebagian besar pengiklan atau tidak ya kalau sudah peninjauan hasilnya seperti ini guys sekarang kita setting dolar kuning yang lain di konten kita kita scroll bawah karena jumlahnya banyak kita cari lagi video-video dengan durasi terpanjang guys ini ada 13 menit ini 17 menit ini hijau ini guys berburu garangan tupai atau paste control judulnya kita klik judulnya guys muncul icon dolar maaf icon dolar kita klik guys disini ada display iklan ada 5 ini yang bisa masuk kira-kira nanti ada 4 itu pun kalau kita tidak ada pembatasan dengan dolar kuning ini centang semua ini dolar kuning terbatas untuk keterangannya video ini menjalankan iklan dengan jumlah terbatas atau tidak ada sama sekali karena kontennya teridentifikasi sebagai tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan video ini tetap dapat diputar sepenuhnya dan masih memenuhi syarat untuk memperoleh pendapatan langsung dari youtube premium oke setelah itu kita masuk di sebelah kanan atas ini ada minta peninjauan ulang kita klik ini guys ini guys minta peninjauan ulang minta peninjauan manual jika meyakini bahwa video thumbnail dan metadata anda sudah memenuhi syarat pedoman konten yang cocok untuk pengiklan di youtube anda dapat meminta peninjauan manual kami memprioritaskan peninjauan berdasarkan sejumlah indikator itu pelajari lebih lanjut itu bisa supaya lebih jelas kalau sudah jelas sudah kira-kira videonya sudah memenuhi syarat dirubah thumbnailnya atau mungkin judulnya itu kita centang guys setelah kita centang kita minta peninjauan kembali secara manual kita tunggu masih loading oke masuk video ini sedang ditinjau untuk menentukan apakah sesuai untuk sebagian besar pengiklan atau tidak tampilannya seperti itu kalau sudah terkirim guys jadi bagi teman-teman yang punya masalah dengan dolar kuning atau mungkin pengalaman nanti bisa di share di kolom di kolom komentar supaya nanti ilmunya lebih bermanfaat dan bagi teman-teman yang baru nanti bisa belajar melalui tutorial ini dan disempurnakan dengan komentar-komentar yang ada di kolom komentar di kurang lebihnya saya mohon maaf ya bila ada tutur kata yang kurang berkenan semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua saya membuat tutorial ini karena saya juga mengalami dan sudah membuktikan dengan peninjuan secara manual akhirnya dolar kuningnya kemarin cukup cepat 2 hari sudah menjadi dolar hijau jadi saya sudah membuktikan sendiri guys nanti bisa ditoba bagi teman-teman yang punya problem dengan dolar kuning oke semoga bermanfaat terima kasih dan jangan lupa bagi sahabat warahmatullahi wabarakatuh